mengoperasikan iman kita haleluya bagaimana kita menjalankan mengoperasikan iman kita saudara-saudara yang diberkati Tuhan jemaat, anak-anak rohani kami yang ada di rumah masing-masing seberapa yang mengikuti acara ini saya berbeban sebagai orang tua rohani ingin berbagi sekali lagi bagaimana cara kita mengoperasikan iman kita kita akan membaca lebih dulu dalam pembacaan-pembacaan kita yang pertama Ibu Gembala akan membacakannya di dalam Roma pasal 10 ayat 17 Roma 10 ayat yang ke-17 bunyi firman Tuhan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya iman timbul iman muncul iman datang iman dia berwujud nyata iman dia bisa menampakkan wajahnya iman bisa bisa beroperasi itu saudara baca ayatnya Roma 10 ayat 17 bahwa iman itu timbul ya iman itu muncul iman itu datang iman itu keluar dari ya datang muncul timbul keluar dari dari apa pendengaran dan pendengaran ini variable pertama adalah iman itu beroperasi iman itu muncul dia beroperasi dengan variable yang pertama adalah pendengaran mendengar kita gunakan telinga kita telinga kita mendengar kemudian siapa atau apa yang kita dengar ayat itu bilang firman kristus ya firman kristus katakan bersama saya firman kristus ketik disitu firman kristus ya saudara yang mengikuti saya mengikuti gembala ketik di FB saudara firman kristus jadi bagaimana iman itu beroperasi bagaimana dia bisa bergerak bagaimana dia bisa berproduksi bagaimana dia bisa bermanifestasi bagaimana iman bisa bergerak berproduksi beroperasi atau seperti kenderan iman itu boleh jalan ya kalau pesawat iman itu boleh take off dia boleh terbang bagaimana caranya ayat tadi sudah bilang bahwa iman itu timbul datang muncul dari pendengaran pendengaran jadi pendengaran itu penting pendengaran itu penting ya pendengaran itu penting nah dalam pembacaan firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 17 ini firman ya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita mendengar firman maka datanglah iman kita mendengar firman muncullah iman kita mendengar perkataan yang keluar dari mulut alam maka iman itu mulai seperti lampu dia menyala ya atau seperti mesin dia hidup dia beroperasi kalau seperti suara dia berbunyi nah saudara-saudara yang kita butuhkan sekarang orang bisa punya banyak uang orang bisa punya banyak harta itu baik ya kita tidak anti uang tidak anti harta tetapi saudara menghadapi keadaan-keadaan sulit masa sukar bagi orang-orang yang tidak punya iman atau iman yang tidak ia operasikan iman yang ia tidak fungsikan iman yang tidak ia manifestasikan iman yang tidak ia munculkan maka bagi orang-orang seperti itu masa sukar itu sangat berat masa sukar itu mendatangkan kesusahan masa sukar itu membuat kita kehilangan daya kehilangan pengharapan kehilangan tenaga kehilangan sukacita kehilangan kehilangan gairah itu kalau masa sukar itu dihadapi oleh orang yang tidak mengoperasikan iman atau lebih parah tidak mempunyai iman dalam dunia orang beriman terbagi atas dua orang beriman terbagi dua yaitu orang beriman yang mengoperasikan imannya dan orang beriman yang mengabaikan imannya walaupun iman itu ada seperti benih atau biji sesawi tapi tidak dioperasikan tidak digunakan atau tidak diaktifkan kalau hp dia punya hp punya pulsa punya sinyal punya baterai punya handphone tetapi tidak diaktifkan iman ada tapi tidak diaktifkan itu sama dengan tidak memiliki iman nah bagaimana cara kita mengoperasikan iman sederhana sekali bahwa mengoperasikan iman itu pertama sudah saya sebutkan tadi melalui pendengaran ya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan pendengaran itu penting sekarang saudara punya pendengaran saudara dengar apa sekarang ya lebih banyak yang saudara dengar berita apa ya berita apa yang saudara lebih banyak masukkan pada saudara punya otak melalui telinga ini saya mungkin sedikit bercanda bahwa orang-orang tuli orang-orang buta apalagi dia buta dia sudah tuli buta dan tuli total mereka justru punya iman tidak bisa terganggu ya tidak bisa tidak mengalami gangguan apa-apa karena bapak ibu saudara iman jadi kuat melalui pendengaran iman jadi kuat melalui pendengaran tetapi sebaliknya juga iman bisa jadi lemah lewat pendengaran nah bagaimana supaya iman kita beroperasi supaya iman kita kuat ayat tadi bilang bahwa kita harus mendengar firma ya mendengar firma ya sekali lagi supaya iman kita beroperasi kita harus dengar firma coba baca lagi firman apa ya firman apa yang harus kita dengar jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman kristus ya pendengaran disini bukan kepada gosip saudara akan lemah iman kalau lebih banyak mendengar gosip lebih banyak saudara akan lemah kalau saudara mendengar berita-berita berita-berita yang tidak memberi harapan berita-berita buruk cukuplah saudara sudah tahu situasi sekarang seperti ini bawalah hidup saudara fokuslah saudara pada sekarang mendengarkan suara Tuhan bukan mendengarkan apa-apa yang mendatangkan ketakutan mendatangkan kecemasan mendatangkan ketidaktenangan mendatangkan kehilangan harapan mendatangkan suasana hati yang galau jangan buka pintu buka telinga bagi sesuatu yang membuat saudara lemah nah sekarang waktunya saudara buka telinga untuk mendengar tetapi ayat itu mengatakan mendengarnya bukan kepada sembarang berita tapi mendengar ada firman dari kristus firman kristus firman kristus ini saya mau kasih saudara ayat dalam matius basal 4 ayat 4 matius matius 4 ayat 4 kita harus mendengar firman tapi firman yang kita dengar firman dari mana saya ingin menjelaskan sebentar ada firman yang saudara anggap bisa itu firman tapi saya ingin memberikan sebuah perbedaan ayo kita baca ulang tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah ya manusia hidup bukan oleh roti saja katakan amin amin manusia hidup bukan oleh makan pizza saja manusia hidup bukan oleh karena makan kasmi saja manusia hidup bukan hanya karena makan gado-gado saja tapi ayat itu jelas manusia hidup dari setiap firman firman yang keluar dari mulut Allah firman yang keluar dari mulut Allah artinya firman yang betul-betul murni dari sumbernya berasal dari Allah nah saudara-saudara di ayat-ayat Alkitab kalau saudara mau menemukan kata firman itu ada dua kata Yunaninya yaitu logos dan rema logos l-o-g-o-s logos dan rema rema itu r-h-e-m-a r-h-e-m-a logos adalah pengetahuan tetapi rema adalah firman jadi logos adalah firman hanya kita konsumsi dalam bentuk pengetahuan tapi rema adalah firman yang kita tahu kita dengar kita tahu tapi dia berubah menjadi pengalaman hidup dia betul-betul dihidupi dijalani nah firman yang bagaimana yang membuat iman kita timbul iman yang bagaimana yang membuat iman kita kuat firman yang bagaimana yang membuat iman kita beroperasi jelas ayat itu mengatakan di Roma pasal 10 ayat 17 dan di Matis pasal 4 ayat 4 itu menunjuk kepada bukan firman dalam bentuk pengetahuan tetapi firman dalam bentuk rema rema artinya firman yang diterangi oleh roh kudus firman yang merubah hati kita firman yang mengubah cara memandang kita firman yang mengubah kelakuan kita firman yang mengajar kita ya firman yang seperti ini yang akan membangkitkan iman halo bapak ibu saudara jemaat yang diberkati Tuhan tidak semua khutbah itu membangun iman sebab kalau khutbah hanya sudah tertarik pada lucunya saja ada orang tertarik kepada pembicaranya saja atau karisma ada karunya dan saudara sekedar mendengar saudara mencari di youtube disini sana mencari mendengar dan saudara mendengar firman yang hanya supaya saudara diberkati saja sukses saja jadi orang orang berhasil saja ini belum tentu firman murni karena firman yang murni firman yang murni itu pertama merubah kita menjadi seperti kristus firman yang murni walaupun ini tidak semua orang memang dapat menerima tapi inilah cara iman kita bisa beroperasi kita beri dia makan makanannya adalah melalui pendengaran dan yang kita dengar adalah firman dan firman yang kita dengar adalah firman yang keluar dari mulut Allah katakan amin firman yang keluar dari mulut Allah bukan firman hiburan bukan firman hiburan firman hiburan itu begini hayat yang kita gunakan yang menopang menghibur kita tapi kita tidak memeriksa hidup kita apakah akurat atau strong jadi firman itu tidak boleh kita gunakan sebagai penghibur telinga firman itu sebagai sesuatu yang penghilang rasa sakit tidak firman itu efektif kalau kita mendengarnya dengan baik dan kalau kita mendengar seperti mari kita lihat dulu kata mendengar dalam ulangan pasal 28 28 jadi tidak setiap ayat yang orang baca dan orang posting atau orang kirim kemudian itu otomatis berlaku pada semua orang firman itu ulangan 28 ayat 1 mengatakan sangat jelas disitu bagaimana supaya iman kita beroperasi kita dengar nah dengar itu lihat ayat 1 dari ulangan 28 jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan alamu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini ya akan Tuhan alamu akan mengangkat engkau di segala bangsa di bumi ya jika engkau pada hari ini mendengarkan firman dengan baik-baik perhatikan kata mendengar dan kata baik-baik mendengar dan mendengar baik ini adalah satu proses dimana kita makan kita memberi makan pada iman kita agar iman kita beroperasi agar iman kita bisa berjalan baik kita memberi makan dengan mendengar firman tapi mendengarnya dengan prosedur yang sudah jelas bahwa kita mendengar tidak sekedar mendengar tetapi kita mendengar baik katakan mendengar baik ya tulis di facebook mendengar baik komentar saudara mendengar dengan baik ada variable ada 4 variable mendengar mendengar baik kemudian melakukan dan melakukannya dengan setia itu ulangan 28 jika 4 ini ada maka setiap janji di ayat-ayat alkitab akan jadi bagian saudara dan saya jadi mendengar variable 1 mendengar baik variable 2 mendengar dan melakukan itu yang ketiga dan yang keempat adalah melakukannya dengan setia oke jadi proses untuk kita bisa membuat iman kita iman kita beroperasi iman kita teguh iman kita bermanifestasi iman kita bisa mengalahkan dunia iman bisa membuat kita mengatasi persoalan maka kita beri dia makan lewat pendengaran akan firman nah pendengaran akan firman saya sudah jelaskan dan saya akan teruskan pendengaran akan firman bukan sembarang firman bukan sembarang berita berita ayat alkitab tapi coba kita lihat apa yang harus kita dengar agar iman kita kuat firman seperti apa yang harus kita dengar agar iman kita strong dan akurat mari kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 2 Timotius 3 ayat ke-16 saudara-saudara yang diberkati Tuhan firman yang meneguhkan iman firman yang membuat iman kita beroperasi firman yang membuat iman kita jadi makin kuat adalah firman Kristus firman yang keluar dari mulut Allah nah dijelaskan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 firman itu firman yang seperti ini mari kita dengar sekalat tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran firman yang akan membuat iman kita beroperasi adalah firman yang pertama mengajar ya firman yang mengajar katakan bersama saya mengajar firman yang mengajar yang kedua firman yang menyatakan kesalahan firman yang perlu kita dengar supaya iman kita beroperasi bagus pertama iman yang mengajar bukan iman yang melucu bukan iman yang menghibur hanya dengan cerita-cerita tetapi firman yang mengajar yang kedua firman yang menyatakan kesalahan hati-hati bapak ibu saudara jangan dengar sembarang khotbah jangan sembarang dengar khotbah youtube kalau kesalahan tidak pernah dikonfrontasi itu belum tentu firman dari kristus belum tentu itu yang akan menguatkan iman kita karena firman dari kristus firman dari yang keluar dari mulut Allah ciri-cirinya adalah firman itu akan selalu mengajar kita mengajar artinya kita akan makin naik level naik level naik level iman juga kita akan naik level naik level tahun lalu kita lemah tapi tahun ini kita kuat bulan lalu kita tidak berdaya tapi sekarang kita perkasa nah bulan lalu kita salah sekarang kita tidak salah karena ada yang mengajar yaitu firman dan yang kedua adalah menyatakan kesalahan firman adalah cermin yang memberi kita cerminan apa bagaimana di bagian mana kita masih keliru kita masih salah saudara-saudara iman kita tidak akan pernah beroperasi kalau kita dapat firman yang tidak pernah menyatakan kesalahan kita tapi kalau firman menyatakan kesalahan kita maka hidup kita ibarat mesin akan diperbaiki busi berangkali sudah mati ya mungkin dia punya platina kalian tahu mobil mungkin ini dia punya saluran bahan bakarnya tersumba mungkin ini olinya sudah perlu diganti jadi firman yang membuat iman beroperasi adalah iman yang menyatakan kesalahan dia kasih tahu bahwa kita harus benar harus akurat di bagian ini di bagian itu agar ketika kita beriman iman kita tidak dalam bahasa manado malontok katakan bersama saya malontok agar iman kita tidak mental atau terpental maka saudara perlu perhatikan bahwa iman kita jadi kuat dari firman yang kita dengar dan firman yang kita dengar harus firman yang pertama mengajar kita kemudian firman yang kedua sifatnya adalah yang menyatakan kesalahan kita sesudah firman menyatakan kesalahan kita 2 Timotus 3 16 mengatakan firman yang kita harus konsumsi supaya iman kita kuat adalah iman yang memperbaiki kelakuan yang memperbaiki kelakuan kita dan yang terakhir iman yang menuntun kita kepada kebenaran ya saudara saudara-saudara yang mau kuat iman banyak dengar firman betul yang mau kuat mau imannya bisa mengalahkan dunia bisa mengalahkan virus kuman bakteri imannya harus dikasih makan dengan firman tapi tidak sembarang firman bukan ayat-ayat penghiburan saja tetapi ayat yang kita baca tadi jelas firman yang membuat firman yang membuat kita punya iman jadi kuat dan bisa beroperasi benar beroperasi baik adalah firman yang mengajar bisa ulang firman yang mengajar firman yang menyatakan kesalahan firman yang memperbaiki kelakuan dan firman yang menuntun kita pada kebenaran kalau saudara bisa ketik firman itu mengajar menyatakan kesalahan memperbaiki kelakuan menuntun pada kebenaran firman yang seperti ini yang perlu kita dengar kita konsumsi agar iman kita strong agar iman kita kuat agar iman kita punya daya tahan daya bertahan bukan hanya daya tahan tetapi daya serang ya daya dorong daya daya terbang itu akan ada pada iman kita jadi tidak sembarangan kita mengatakan kuatkan iman iman tidak bisa kuat tanpa firman ulangi iman tidak bisa kuat tanpa firman karena iman kita kuat karena kita mendengar firman nah firman yang kita dengar sudah jelas ya firman yang mengajar menyatakan kesalahan memperbaiki kelakuan dan menuntun orang dalam kebenaran kalau 4 ini ada pada firman yang saudara dengar selama ini itulah makanan firman yang keluar dari mulut alat kalau ada variasi yang lain seperti ada orang mungkin kasih ilustrasi barangkali itu hanya tambahan tambahan tapi inti kalau 4 ini ada firman yang seperti inilah yang akan membangun roh kita roh kristus dalam kita menjadi besar kalau dia jadi besar otomatis iman kita juga membesar karena dasar iman kita saya sudah sampaikan pada waktu lalu iman kita tidak boleh terlepas dari Yesus iman kita harus berdasar pada Yesus iman kita harus berdasar pada siapa Yesus dan apa yang dapat ia lakukan iman kita tidak bergantung pada materi iman kita bergantung kepada siapa yang saya percaya dan apa yang dia dapat lakukan terhadap saya saya percaya sekarang yang saya percaya halo yang punya pergumulan rumah tangga punya pergumulan sakit penyakit punya pergumulan keuangan punya pergumulan dengan masalah-masalah sehari-hari maka kalau saudara mau beriman ingat dasar iman kita kita gantungkan kepada siapa kepada Yesus dan kepada Yesus yang seperti apa Yesus yang maha kuasa yang orang mati bangkit yang bisa berjalan di atas air dia bisa memberi makan lima ribu orang dia bisa ber bisa menghentikan angin ribut di danau galilea iman seperti ini yang harus kita miliki dan ini tidak bisa kuat tanpa kita makan firman tidak bisa dia beroperasi tanpa kita kasih firman yang benar nah kalau kita sudah dengar firman yang benar sekarang secara sederhana saya ingin aplikasinya beroperasinya iman itu begini tidak boleh iman di pikiran berbeda dengan yang di perasaan kemudian yang ada di perasaan tidak boleh berbeda dengan yang ada di kata-kata demikian juga kata-kata kita beriman tidak boleh tindakan tidak beriman jadi aspek dari beriman itu kalau saya sederhanakan saudara harus punya iman di pikiran saudara pikirkan siapa Tuhan saudara pikirkan apa yang dapat Tuhan kerjakan sudah selesai di pikiran saya tahu siapa Tuhan saya saya tahu apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan sekarang di area perasaan pikiran harus seirama dengan perasaan kalau saudara pikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dia maha kuasa dia dapat membangkitkan orang mati maka perasaanmu juga harus turut beriman perasaan yang turut beriman artinya dia menolak takut menolak khawatir menolak cemas karena kalau kita beriman dengan mengatakan saya tahu Yesus maha kuasa tapi kita rasa itu bukan iman saya tahu Yesus maha kuasa saya tahu Yesus membangkitkan orang mati perasaan saya juga harus turut beriman saya tidak takut saya tidak khawatir saya tidak cemas saya tidak was-was saya tidak panik itu artinya beriman aspek pikiran dengan aspek perasaan harus sama halo pikiran yang sedang beriman harus didukung dengan perasaan juga yang juga beriman artinya kalau pikiran kita lagi strong sedang mempercayai Yesus yang maha kuasa kita percaya Yesus yang membangkitkan orang mati perasaan juga perasaan kita juga harus ikut seperti itu jadi galau harus dibuang khawatir harus kita singkirkan karena itu adalah pilihan untuk beroperasi iman iman beroperasi dengan lewat menghalau semua takut Yesus pernah berkata mengapa kamu kurang percaya mengapa kamu tidak dapat karena kamu kurang percaya kurang percaya itu pada waktu angin ribut diredakan murid-murid bilang begini guru engkau tidak peduli kami sudah kita membinasa atau bahasa hari-hari aduh kasihan mau bagaimana lagi torak ini mau bagaimana lagi keadaan ini bahasa hari-hari aduh kita suka takutan ini ini area perasaan saudara yang beriman pikiran harus beriman tetapi juga perasaan harus beriman karena dimana ada takut iman tidak bisa muncul dimana ada cemas iman tidak bisa beroperasi dimana ada panik iman tidak bisa efektif jadi pikiran saudara taruh di pikiran bahwa Yesus adalah Allah Yesus adalah Tuhan kuasanya sampai membangkitkan orang mati tetapi operasikan juga di perasaan karena Yesus yang saya sembah adalah Tuhan dia maha kuasa dia menyembuhkan orang sakit dia telah tebus dosa-dosa saya oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh sekarang operasikan di perasaan fakta kenyataan memang tidak bisa kita bantah fakta dan kenyataan kita tidak bisa abaikan tetapi perasaan dapat kita setting perasaan dapat kita atur karena firman Tuhan bilang pikirkan itu berarti kita bisa atur pikiran kita tapi hendaklah kamu jangan khawatir itu berarti kita bisa setting kita bisa tatap perasaan kita sekarang agar iman kita kuat pikiran harus beriman perasaan juga harus beriman bagaimana caranya singkirkan rasa takut walaupun faktanya yang menjadi penyebab ketakutan itu ada tapi kebenarannya Tuhan Yesus bilang jangan khawatir aku ada jangan khawatir aku ini menyertai engkau jangan khawatir ada malaikat sorga berkemas kelilingmu jangan khawatir oleh darah Yesus engkau sudah ditebus jangan khawatir jangan takut oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah bukan akan sudah sembuh jadi perasaan lu sekarang bangkit perasaan engkau buat dia tidak lagi khawatir seperti kata Daud Hai Jiwaku Hai Jiwaku area perasaan pujilah Tuhan Hai Jiwaku percayalah Hai Jiwaku berharap kepada Tuhan itu area perasaan yang ketiga atau aspek yang kedua aspek pikiran harus beriman aspek perasaan harus beriman yang aspek ketiga adalah aspek kata-kata ucapan ada banyak orang beriman di pikiran perasaannya sudah tidak takut tapi kata-kata dia masih gunakan kata-kata jangan-jangan aduh jangan-jangan saya nanti bagaimana kata-kata kita harus turut di setting karena apa yang kita katakan apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi bagi kita ya ada orang punya teori kata-kata adalah doa saya memang masih perlu kaji lagi apakah setiap kata-kata adalah doa tapi kata-kata adalah saudara bisa tahu seseorang itu beriman atau tidak itu mudah sekali dari mendengar apa yang jadi kata-kata dia saya beriman ya tapi kalau kata-kata negatif engkau sedang tidak beriman jadi bagaimana cara engkau harus setting kata-katamu ucapan-ucapan katakan perkataan perkataan firman sebagai cara untuk mengoperasikan firman dengan cara berkata seperti ini alaku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan anaknya Yesus Kristus itu perkataan iman kemudian perkataan segala perkara dapatku tanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku itu adalah perkataan iman kita akan mengalahkan mereka 10 pengintai dengan 2 pengintai berbeda cara berkata-kata 10 pengintai mengatakan mereka seperti raksasa dan kita seperti belalang tapi Joshua dan Kalib berkata tidak bersama Tuhan kita akan mengalahkan mereka demikian juga dengan Daud kata-kata daripada Saul dan saudara-saudara Daud menganggap Goliat itu besar Goliat itu hebat tapi Daud bilang dia bisa datang dengan pedang dan pentung tapi aku datang dengan nama Tuhan ala Israel yang ia cemok segala intimidasi bisa datang fakta-fakta yang menakutkan itu tidak bisa diabaikan tapi perkataan iman seorang wanita berkata asalku jaman asalku jaman jubah Yesus saya sembuh ini perkataan iman seorang perwira mengatakan katakan sepatah kata saja jadi mengoperasikan iman pertama sudah jelas kita mendengar dan mendengarkan firman krisut jangan sembarang dengar firman karena firman yang sekedar menghibur sekedar melucu berangkali kalau cuma sekedar melucu maka kita undang saja tukul arwana kalau mau melucu tapi bukan itu tapi firman yang mengajar menyatakan kesalahan memperbaiki kelakuan dan menuntut orang dalam kebenaran firman itu yang kita dengar sebagai makanan kemudian saatnya kita menghadapi masalah tantangan penyakit persoalan kesulitan pergumulan rumah tangga masalah ekonomi kita operasikan iman kita dengan mulai berpikir seperti yang Tuhan pikir pikiran Kristus ada pada kita bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil itu pikiran Kristus bagi Tuhan yang ada dalam kita tidak ada yang mustahil sesudah itu perasaan kita operasikan saya tidak takut saya tidak cemas saya tidak kuatir saya tidak mau panik kenapa? karena Tuhan yang jamin karena Tuhan yang bilang walau seribu sepuluh ribu kiri kanan tidak akan menimpa engkau perasaanmu hari ini kuatkan dan tegukan hatimu jangan diberi hatimu terharu jangan bersedih jangan susah itu namanya beriman aspek perasaan jangan galau itu beriman aspek perasaan engkau harus tegukan kuatkan hatimu berarti meus mereka bilang kuatkan dan tegukan hatimu Tuhan Yesus memanggil engkau jadi kuatkan dan tegukan hati itu ada di area perasaan jangan lemah selanjutnya kalau perasaan sudah strong hati-hati dengan kata-kata Tuhan itu maha kuasa tapi tapi anak ini Tuhan itu kaya tapi itu kata tapi adalah pembuktian bahwa saudara sedang tidak mengoperasikan iman tapi sedang mengoperasikan kata-kata dari neraka kata-kata dari kerajaan iblis iblis selalu berbohong iblis punya senjata dia tidak punya kebenaran dia hanya bisa pakai kata-kata bohong ya memang Tuhan maha kuasa tapi itu kata-tapi itu sudah keluarkan dari kata-kata kita jadi apa jadi apa saya percaya Tuhan saya yang akan meng-cover saya akan meng-cover GBI akan meng-cover keluarga-keluarga jemaah yang sakit sudah sembuh yang lemah sudah kuat ini perkataan ini orang bilang tidak sesuai kenyataan tapi Tuhan ajar kita harus berkata-kata karena hidup dan mati kita di apa diatur ditentukan oleh lidah kalau lidah kita beriman maka jadilah seperti perkataanmu hai ibu besarlah imanmu hai bapak jadilah menurut perkataanmu itulah iman di area perkataan yang terakhir adalah iman di aspek tindakan saudara-saudara pikiran sudah beriman perasaan sudah strong kata-kata sudah beriman sekarang waktunya bertindak amin bangkit dari kelemahanmu amin bangkit dari tempat tidurmu amin bangkit dari ketidakberdayaanmu bertindak ini tindakan haleluya saudara-saudara Abraham dihitungkan kebenaran karena dia bertindak dia ambil pisau untuk menyembeli isak anaknya dan Tuhan menahan dari sorga Abraham Abraham aku sekarang tahu bahwa engkau benar-benar tidak segan-segan mempersembahkan anakmu aku sekarang tahu engkau tidak segan-segan walaupun engkau menderita tetapi engkau tetap pertahankan iman aku tidak segan-segan walaupun engkau kekurangan engkau masih memberi itu tindakan tindakan iman saat-saat ini saudara-saudara ada banyak teori boleh dengar tetapi tidak ada artinya kalau kita tidak bertindak haleluya aspek dari tindakan ini saudara akan beroperasi atau saudara akan berjalan bertindak sebagaimana yang ada di iman yang ada di pikiranmu di perasaanmu dan di perkataan jadi ada kesesuaian antara pikiran yang diisi dengan iman dan dengan iman yang ada dalam perasaan dan yang iman yang beroperasi lewat kata-kata itu sesuai dengan tindakan kita sehingga betul-betul iman kita saudara-saudara iman ini beroperasi dan saya kasih kabar baik iman inilah yang mengalahkan dunia iman ini yang mengalahkan iblis 1 Petrus 5 ayat 9 lawanlah dia dengan iman yang teguh lawanlah si iblis dengan iman yang teguh agen-agen dan antik-antiknya akan kalah lawan dia dengan iman yang teguh teguh itu di mana di pikiran di perasaan di kata-kata dan tindakan maka kita mengoperasikan sebab tanpa iman seperti ini tidak seorang pun berkenan diberani 11 ayat 6 sebab tidak seorang pun berkenan tanpa iman tidak seorang pun berkenan jadi semua upaya lain saudara coba ini coba itu tapi kalau saudara tidak gunakan iman tidak ada perkenanan Tuhan mari operasikan iman saudara dengar firman dengan baik dengar firman krisis yang isinya pengajaran isinya menyatakan kesalahan kita isinya dalam memperbaiki kelakuan isinya menuntun kita pada seluruh kebenaran sesudah itu kita makan sebanyak-banyaknya sekarang kita beroperasi mengoperasikannya untuk apa mobil kita isi bensin banyak-banyak kalau kita tidak jalankan untuk apa kita punya pesawat kita isi after banyak-banyak kita tidak terbangkan untuk apa kita punya kapal kita isi solar banyak-banyak kita tidak jalan sekarang untuk apa kita banyak makan firman pikiran kita belum beriman sekarang lah pikirkan apa yang siapa Tuhan yang kau yang kau layani siapa Tuhan yang kau sembah dan apa yang dapat Tuhan lakukan padamu saudara-saudara Tuhan dapat lakukan semudah membalikkan telapak tangan burung gagak Tuhan bisa pakai mengirimkan kebutuhan-kebutuhan saudara minyak sedikit dalam buli-buli pikirkan bisa akan diisi di tempayan-tempayan yang puluhan tempayan besar karena Tuhan bukan cuma mampu dia selalu mau untuk menolong saudara kemudian perasaan sekarang bangkitkan tidak ada lagi galau tidak ada lagi cemas tidak ada khawatir Pak Gemala ini fakta begini fakta seperti itu tapi kita tidak mau ikut fakta yang kita ikut adalah kebenaran kebenarannya adalah Allah akan mencukupi segala kebutuhan kebenarannya adalah oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh apapun hasil pemeriksaan Yesus punya bilur telah menyembuhkan engkau sekarang kata-kata tidak ada lagi kata-kata aduh bahaya aduh bahaya aduh aduh tidak ada lagi aduh aduh putar aduh jadi doa doa jangan lagi aduh aduh putar doa doa kenapa kata-kata akan menjadi bukti bahwa benar engkau beriman amin apa yang engkau katakan katakan sepatah kata saja itu iman perwira dan asalku jamah ujung jubah Yesus aku akan sebut ini perkataan-perkataan yang berisi berbobol iman amin dan yang terakhir tindakan tindakan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham betul-betul karena tindakannya ia diangkat menjadi bapak segala orang beriman dari mana ia bertindak dan kemudian ada bagian lain dari Abraham ia tetap berharap walaupun ia tidak punya dasar untuk berharap dia bertindak seperti dia sudah punya anak walaupun belum punya anak dia bertindak sepertinya Ishak akan bangkit lagi waktu dia ambil pisau dia punya iman walaupun Ishak mati dia pasti akan bisa dibangkitkan lagi oleh Tuhan itu iman dari segi tindakan halo jemaat yang diberkati Tuhan saatnya operasikan iman iman sekarang ada padamu dan iman itu sudah diberi makan lewat firman yang lewat orang tua rohani saya sendiri memberi makan tidak capek-capek saya bergairah untuk beri saudara makanan sehingga roh saudara strong roh saudara kuat saudara punya spirit yang baru roh yang baru dan roh itu yang mengoperasikan iman saudara nah sekarang waktunya pikiran beriman perasaan beriman kata-kata beriman dan tindakan beriman akan membuat kita mengalahkan dunia ini Tuhan Yesus memberkati kita haleluya keep strong and accurate salam kerajaan haleluya haleluya puji Tuhan saudara merasa diberkati Tuhan amin haleluya firman Tuhan yang sungguh luar biasa itu adalah makanan rohani kita kami berharap kami berharap saudara jangan ada dulu yang bubar jemaat Tuhan khususnya kita belum selesai kita masih ada doa tutup lagi jadi saya berharap saudara masih tetap ada bersama dengan kami luar biasa kita diajak untuk terus beriman memang orang benar harus hidup oleh iman beriman di pikiran di perasaan dan tindakan jangan kita hanya mempercayai Tuhan kita hebat tapi perasaan kita selalu galau selalu takut dan perkataan kita saudara bukan perkataan iman tapi perkataan yang meragukan kita harus benar-benar mempunyai iman yang benar dan murni dari selamat menikmati